Halo, balik lagi di channel Dapur Pravitra Family Aduh, sedih banget nih Mak, Mama tuh gagal Rencananya sih mau masak ayam Pop Tapi ternyata hasilnya gak kayak ayam Pop Hmm, cuman rasanya jadi enak banget loh Gak ada obat gitu deh Jadi, masak apa ya hari ini? Walaupun Mama gagal bikin ayam Pop Tapi kalian itu wajib ya tonton sampe habis Karena kenapa resepnya tuh bener-bener gak ada obat deh Disini Mama pake ayam yang sudah dibeset-beset gini ya Supaya bumbunya itu meresap Mama juga pake santan instan 2 buah seperti ini ya Ada lagi air kelapa 1 liter Ini dia nih bumbu yang dihaluskannya nih Ada bawang putih Kemiri Yang sudah disangrai Ada lengkuas Satu ibu jari ya Ada juga jahe Dan bawang merah Ini nanti dihaluskan nih semuanya nih Nah, habis itu ada daun jeruk Yang sudah disobek-sobek ya Biar wanginya keluar Ada daun salam Dan ada serai Bumbu lainnya Ada kaldu jamur Garam Lada bubuk Dan gula ya Oke, yuk mari masak Tahap pertama Haluskan semua bumbunya ya Dengan menggunakan blender Di sini itu Mama menggunakan air Buat campurannya Karena kenapa? Karena nanti Ayamnya itu Bakal direndam dulu Jadi lebih baik Pakainya air ya Bukan minyak Habis itu Tuang ayam di wadah yang besar Lalu Kita rendam deh Sama bumbu yang dihaluskannya tadi Kita remet-remet ayamnya Seperti ini ya Jangan lupa Lakuin sesening Ada kaldu jamur Garam Lada bubuk Dan terakhir Pakainya gula pasir Kita rendam Ayamnya Dan diamkan di kulkas Selama satu jam ya Agar bumbunya itu Benar-benar meresap Tahap Tahap kedua Kita masak nih ayamnya Masak Jangan menggunakan minyak ya Tuang semua ayam Kedalam penggorengan Habis itu Tambahkan Air kelapa muda Serai Daun salam Dan daun jeruk Diaduk-aduk Sampai rata Kalau sudah bumbunya tercampur dengan rata Tambahkan lagi deh Santan instan Dua buah Terus diaduk-aduk lagi Dan didihkan deh Kalau sudah mendidih seperti ini Lakukan sesingin lagi ya Kaldu jamur Garam Dan lada bubuk Di sini Mama terus-terusan nih Lakukan tes rasa Agar rasanya pun Sesuai dengan selera mama Tapi di sini Tidak ditambahkan gula lagi Karena takutnya itu Rasanya terlalu manis Oke Aduk-aduk rata ya Kalau sudah pas Rasanya sesuai dengan selera kalian Kecilkan api Dan masak Hingga air benar-benar menyusut ya Seperti ini Nah Pasti kalian tahu kan Dimana letak kesalahan mama Di sini tampilannya bukan seperti ayam pop kan Tapi seperti opor Karena sudah terlanjur salah Ya udah deh Terusin aja Kita masak sampai kuah benar-benar mengering ya Oke Kita lanjut lagi Buat sambalnya di sini Sambal cocok Mama sebutnya Sambal santan Bahannya itu ada bawang putih Bawang merah Cabai rawit Cabai keriting Tomat Dan santan instan Jangan lupa Pakai juga nih Kaldu jamur Garam Dan gula Cara masaknya itu gampang banget Tinggal masak Tumis Dengan menggunakan minyak secukupnya Terus masukin deh Bahan-bahan sambal tadi Ini kayak Agak-agak gugi nyali sih Kayak agak-agak debus dikit Oke Tambahkan terasi Diaduk-agak aduk lagi Sampai bahan sambalnya itu layu Dan berubah ke coklatan ya Agak tidak langu rasanya Kalau sudah menjadi layu Kita tambahin deh Santan instannya Masak-masak Sampai semua bumbu Matang sempurna ya Mak Ingat ya Kalau kalian itu ngerikuk Ayam resep mama ini Jangan lupa nih Bikin sambalnya Karena sambal ini Sangat cocok Buat dicocok Sama ayam resep ini Nah Kalau sudah jadi seperti ini Dan bumbunya semuanya udah matang Matikan api Lalu kita siap-siap ya Buat memblendernya Taraaa Jadinya seperti ini deh Jangan lupa nih Di seasoning Kasih kaldu jamur Garam Dan gula ya mak ya Tapi mama lupa nih Buat nge-videoin Jadi untuk blender-blender Kita skip aja dulu ya Oke Masakan mama udah jadi nih Karena ayam popnya gagal Jadi kita kasih nama Opor kering aja kali ya Dengan sambal santan Hmm Rasanya gimana ya Oke Saatnya penjurian Emang kayak gimana bentuknya Kering Masa Kering ya Itu bumbunya ayam pop Masa opor Masa opor Serisan Enak gak Ganti ya Bukan ayam pop Ayam opor Sambelnya Enak gak Yang Opor yang biasanya Sama opor yang model kayak gini Adakan mana yang Aku kalah ini Meresep gak bumbunya Meresep Biasa aja dong Lagi di ini nih Video ini Enak Cien amba Cien amba 1.5 berapa yang Dikasih tulang Tega banget Baju papa 1.5 berapa yang 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 Iya sayang Baju papa 1.5 berapa yang 1.5 berapa yang 1.5 berapa yang Aku makan dulu ya Alhamdulillah Gimana ya Pajis di pinter masa Harus wajib Kamu bersyukur loh Pajis bisa masak Loh Gila Pajis 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 Terima kasih.